selesai nipu dina Allah nggawe gunung, gunung nipu dijajakna Allah, dina napa? selesai kapan wis wong ngekeh ngerusak gunung, maknanya ngetekna kiyai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman semua selalu semua di channel kita, channel tanggaji ini dan kali ini kita akan membahas mengenai yang kita beri judul bahwasannya Mbah Maimun Jubeir adalah seorang wali roh dan itu kebenarannya atau tandanya ataupun bukti dari kewalian dari Mbah Maimun Jubeir ini, ini dibuktikan bahwa beliau itu tahu sebenarnya sebenarnya itu tahu kapan beliau akan wafat, kenapa demikian? mari kita simak penjelasan ataupun kajian Mbah Maimun Jubeir di kali ini selamat menikmati kula syukur dateng Allah, buatan yang cinta menikah, cinta menikah, cinta menikah, cinta menikah, cinta menikah selasa, selasa, selasa apa? waksih kuala ini udah nge, dina selasa itu sirian, lu mesti nih kuala ini kuala ini kubapak kula, bapu nunggye selasa, mbah kula selasa, ibu kula selasa, iya hikia hikua sengakeh ini mati dina apa? selesai makanya nakasih kiyayi itu dina selesai Allah Subhanahu Wa Ta'ala diambil katanya makanya kiyayi itu kadang ada orang-orang yang takut selesai kalau libur itu apa? yaa, makanya jadi selesai kita dipilihkan di Senin selesai selesai ini dina Allah tidak ada gunung gunung itu dijadak oleh Allah dina apa? selesai kapan waiswonggu agah merusak gunung? maknanya ngehentak ngegayi lorah selesai apa padahal ini? eh? amma yatasaha'alu animnaba'il ahrim alladhihum fihi sekalah saya alam gunung ngerti gue usahanya enggak bisa dipikir gini Allah gak apa-apa yang rusak gunung? gunungmu kabeh dirusak gini uangku setiap hari tidak kurang 5 ton sepuluh tahun ngangkut bumi ini Allah ngendikakan alam naja'alil ardo mihada bumi mahmiyad bandulan yamin al-mahdi mihada di dasar angku uri diserano angkasa sehingga rem bulan bareng tokano apolo ngerti, gak bisa hidup kesuari di bumi tapi mengapa manusia bareng harus ngerti, hidup ikut di bumi kok malah bumi ini rusak sekarang tidak bisa orang hidup tanpa ngangkut bumi apa yang bangun, kayu nintek kebukso ngangkut semen, semen dari apa? bumi gunung biar yang rabuk-rabuk kandang sekarang gak bisa, harus rabuk pupuk pupuk dari apa? bumi gunung, makanya kia nintek kalau gunungnya digempuri jadi apa yang boleh kia nintek kapan mati, angin boleh ganti itu adalah penjelasan dari mah maimun mengenai hari nahas ataupun ya hari nahas dari seorang kiai itu adalah hari selasa dimana bapak beliau kemudian simbah beliau dan juga ibu beliau itu juga meninggal di hari selasa kebetulan mah maimun sendiri itu juga meninggal di hari selasa tepatnya hari selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019 kemarin ini membuktikan bahwasannya memang mah maimun itu sebenarnya tahu kapan beliau wafat ya walaukualam sih sebenarnya tapi dengan beliau menyampaikan kajian seperti ini maka dapat disimbulkan bahwa beliau itu sebenarnya agak-agak tahu gitu sebenarnya untuk hal ini dan kebetulan banget memang beliau membahas hal itu nah di kajian kali ini itu yang dibahas oleh mbah maimun pertama yaitu keutamaan hari selasa hari selasa itu adalah hari nahasnya seorang kiai dimana kiai itu diibaratkan adalah gunung dan kebetulan juga Allah itu menciptakan gunung bumi gunungnya ada di bumi ini sebagai pasok bumi itu di hari selasa juga nah dimana ketika orang-orang itu merusak gunung maka orang-orang itu juga merusak kiai ataupun menginginkan kiai itu habis di bumi karena pasak kan pasak bumi bumi itu ada pasaknya paku bumi sebagai agar tidak goyang agar tidak goyah nah kiai pun sama kiai juga sebagai pau geran kita dimana semua hal yang dilakukan oleh kiai itu menjadi semacam belajaran untuk kita semua dan di kali ini ngaji kali ini itu ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ataupun bisa kita catat yang pertama memang hari selasa itu ada hari dimana beliau itu menjelaskan bahwa bapak simba dan ibu dari mbah maimun ini juga wafat dan kemudian beliau juga menyatakan bahwa kiai-kiai itu wafat kebanyakan itu di hari selasa karena memang hari selasa itu kebutuhan juga adalah hari dimana Allah itu membuat gunung dan kapan waktu orang sudah banyak merusak gunung berarti itu ingin menghabiskan para kiai yang ada di bumi ini karena memang ada ada istilahnya itu ketersambungan antara walaupun ini hanya sebagai kayak semacam kiasan tetapi memang ada kebenarannya juga bahwa ketika gunung dengan kiai itu hampir ada kayak kesamaan gitu karena dimana hari hari Allah menciptakan gunung disitu juga hari nasnya seorang kiai wafat bumi itu adalah pijakan bagi kehidupan dimana gunung-gunung itu menjadi pasak dari bumi agar tidak goyang tadi kemudian sebagaimana kiai juga seperti itu kiai juga sebagai pasak atau tumbalnya untuk bumi agar bumi ini damai aman tidak goyah gitu kemudian walaupun secara fisik tidak berkaitan tetapi jika dilihat dari segi kiasan tadi dan hal-hal yang telah terjadi di kali ini itu memang banyak orang-orang itu sudah banyak merusak gunung sehingga kita mau mencari apa-apa itu dengan ataupun kita mencari pasir misalkan membangun rumah mencari pasir kemudian mengeksploitasi gunung itu secara besar-besaran sehingga gunung itu rusak dan sulit untuk mencari pengganti dari apa yang telah dihasilkan oleh gunung ini begitu juga dengan sekarang ini sulit juga kita untuk mencari pengganti dari kiai-kiai yang ada dan sudah wafat karena memang levelnya mungkin kiai sepuh dengan kiai-kiai muda atau gus-gus itu juga masih belum begitu matang keilmuannya karena memang ya belum banyak makan garam juga kan itu yang disampaikan oleh Mbah Mayemun Super dimana kita sebaiknya memang selain menjaga kiai kita kita juga hub luminal alamnya itu dilakukan ini jangan merusak alam semena-mena jangan mengeksploitasi alam dengan beringas karena memang akhir-akhir ini juga ada informasi bahwa iklim dunia dimana hari ini tanggal 23 April ini juga dijadikan sebagai hari bumi 22 dan 23 ini sebagai hari bumi dimana memang banyak isu-isu tentang perubahan iklim kemudian penyusutan es yang ada di kutub itu juga menjadikan bumi kita semakin tua dan semakin banyak mengalami kerusakan dimana hal ini sudah menjadi penting urgent banget untuk kita melestarikannya atau merubah pola hidup kita menjadi lebih gonatur gitu disitulah intinya kenapa kita membuat judul seperti ini karena memang ada keterkaitan antara hari selasa dengan para kiai dimana para kiai itu dijelaskan oleh Mbah Maimun kebanyakan itu wafat pada hari selasa dan dimana hari selasa itu yang kebanyakan kiai itu meninggal di hari selasa dan kebetulan banget hari selasa itu ada hari dimana Allah menciptakan gunung jadi ada keterkaitan antara hari selasa para kiai dan juga gunung dimana ketika gunung-gunung itu rusak maka artinya kita juga menginginkan para kiai itu agar sepet-sepet wafat dan itu namun kebanyakan jangan sampai seperti itu jangan sampai kita merusak gunung agar para kiai pun juga tetap melestari ada suara selamat ada di bumi ini ada di dunia ini sebagai paugeran kita sebagai pegangan kita pedoman kita sebagaimana amanah-amanahnya ataupun ilmu-ilmunya belum tentu bisa kita dapatkan di orang lain nah itu teman-teman kita kirimkan al-fatiah untuk Mbah Maimun Zuber diri tangan lagi sungguh dirusulah al-fatiah terima kasih semoga bermanfaat bukan bermaksud bagaimana-bagaimana ya cuman ini memang kita lihat kajiannya itu kemudian kita mencoba untuk kayak semacamnya itu hanya menyajikan ataupun hanya memang ada kaitannya seperti itu ada kaitannya antara itu dan kebetulan memang Mbah Maimun itu meninggal juga di hari Selasa 6 Agustus tahun 2019 memang ada keterkaitan yang sangat telat antara hari Selasa para kiai dan juga gunung dimana Mbah Maimun ini juga merupakan seorang waliullah banyak imanatan seperti itu dan banyak bukti yang telah dijelaskan oleh banyak referensi mungkin itu saja semoga bermanfaat dan menembah keimanan kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati